Kita awal informasi pertama dari Magelang, Jawa Tengah, Saudara. Hutan di Gunung Merapi yang berada di wilayah Kejamatan Serumbung, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, terbakar. Hingga kini usaha pemadaman api masih dilakukan tim penanganan karhutlah Kabupaten Magelang. Kebakaran hutan Gunung Merapi terjadi di blok gentong Kejamatan Serumbung, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kencangnya angin dan banyaknya semak ilalang mengering membuat api cepat menjalar. Kebakaran hutan di Taman Nasional Gunung Merapi ini pertama kali diketahui sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Upaya pemadaman dilakukan tim gabungan penanganan karhutlah dibantu relawan dan masyarakat. Pemadaman hutan Gunung Merapi dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu manual dan penyemprotan menggunakan air melalui mobil pemadam kebakaran. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran tersebut dan tim penanganan karhutlah Kabupaten Magelang. dan terus melakukan pemadaman. Demikian Diana di TVRI Yogyakarta melaporkan. Puluhan warga Kapanewon Panggang Gunung Kidul antusias menerima bantuan air bersih yang datang ke kampung mereka. Bantuan air cukup membantu warga di tengah kemarau dan sulit air. Datangnya bantuan air bersih dari Donatur disambut gembira warga Girisuko Panggang Gunung Kidul daerah istimewa Yogyakarta. Puluhan warga mendatangi beberapa armada truk tanki air yang datang ke kampung mereka. Warga berduyun-duyun datang sambil membawa semua peralatan untuk menampung bantuan air. Dampak kemarau panjang membuat lokasi perkampungan warga di Dusun Temuireng ini sulit air. Terhitung sejak lima bulan terakhir warga harus membeli untuk pemenuhan kebutuhan air keluarga. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya sumber air baku di wilayah ini. Karena itu bantuan air akan mengurangi beban warga untuk memenuhi kebutuhan air. Terhitung selama kemarau sudah tiga kali wilayah ini mendapat bantuan dropping air bersih dari berbagai pihak. Kalau yang saya terima itu sudah ada tiga kali disuruh mengambilkan air yang ada dari BDAM. Selain untuk keperluan pokok keluarga, air bersih juga dimanfaatkan warga untuk berbagai keperluan lain seperti pemenuhan minum ternak. Demikian Setia Budi, TVRI Yogyakarta melaporkan dari Gunung Kidul.